Kalo udah selingkuh ya udah selingkuh aja gitu, terus kalo emang mau cerai ya cerai aja gitu, gak usah pake kekerasan gitu ya guys Hai guys, selamat menikmati channel Oke guys, jadi seperti biasa, aku jumpa kalian dulu lembar kabarnya Mudah-mudahan selalu dilancarkan rejekinya dan dimiliki seluruh sengaja Amin Jadi hari ini aku pengen nge-reaction video yang lagi rame banget guys Jadi aku tuh kepo banget gitu ya Jiwa kepo ku meronta-ronta guys Dan ini merupakan kejadian yang gak terduga banget, yang gak nyangka banget ya guys Dan aduh kok bisa sampe kayak gitu ya guys Padahal kan mereka ini kan so sweet gitu ya guys Dan banyak fansnya nilai selar ya guys Cuma ya mau gimana lagi ya Kita gak pernah tau kehidupan orang tuh kayak gimana gitu ya di masa depannya gitu ya So buat kalian penasaran kayak gimana nanti videonya Kalian simak sampe selesai Pokoknya kita reaction bareng-bareng ya guys Tapi setelah yang mau lewat ini Oke udah mulai ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini konferensi pers ya guys Dari Humas, Polda, Metro Jaya Terkait KDRT yang dialami sama Artis papan atas kita ya Yaitu Lesti Kejora Ya guys jadi Nih kita simak bareng-bareng ya guys Oke lanjut Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Pada siang hari ini Saya akan menyampaikan terkait dengan Berita yang Banyak ditanyakan oleh Teman-teman media Dan juga untuk masyarakat Terjadinya Perkuatan Kerasa dalam rumah tambah Tidak nyangka banget ya guys Seorang yang memperbakan Habitibur Yang kita kenal dengan nama Lesti Kejora Atau nama aslinya Lesti Kejora Terus disampaikan bahwa Tidak mengundang-undang Kerasa dalam kemakan Bahasa suruh Memang-undang nomor 23 atau 24 Itu dikatakan disitu Kekerasan dalam rumah tangga itu Ada berapa hal Oke Kekerasan fisik Ini termasuk Melanggar pasar renang Kemudian kekerasan seksual Kemudian kekerasan fisikis Terakhir adalah kekerasan Pendelanggaran terhadap rumah tangga Oke Yang dialami oleh korban Lesti Kejora Orang-orang lain Ini adalah Kekerasan Sisi Oke guys Jadi Waktu itu aku Sempat gak nyangka juga ya guys Ini kok bisa terjadi kayak gini gitu ya KDRT katanya ya Yang dilakukan sama Rizky Bilar gitu ya guys Dan ini Perdana nih ya Ini adalah Apa namanya Pernyataan Langsung ya Dari Humas Polda Metro Jaya Jadi Aku sebenarnya Kalau yang kayak gosip-gosip kayak gitu tuh Kurang percaya gitu ya Tapi Setelah ada pernyataan resminya ini Baru percaya gitu ya guys Pokoknya shock banget gitu ya Karena mereka ini kan So sweet banget gitu ya Romantis gitu ya guys Dan Pastinya Leslar ini banyak fansnya gitu ya Tapi ya Mau gimana lagi Kita gak pernah tau ya guys Kehidupan orang tuh seperti apa gitu Kedepannya ya Dan Dulu juga Pernah sempet Ya banyak Apa namanya Yang kayak gosip-gosip tentang Bilar yang Gak baik gitu ya Dan juga Beberapa Ramalan ya Nanti mungkin kayaknya Next Bakalan Apa Kita cari tau juga Tentang Ramalan yang Diramalkan oleh Beberapa paranormal Yang mengenai mereka ya guys Oke lanjut Lanjut Ini saya sampaikan bahwa Kalau resmi terhadap Selamat ini Dimana korban melaporkan Terjadi yang Tidak 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 Lamporan Dari korban Atas nama Saudari Lestian Oke Atau Kita kenal dengan Nama Bagusnya adalah Lestian Kemudian Terlambor Bangal ini adalah Suami Di korban Sama Nama Matriski Atau Ditinggal dengan Nama Rizki Kemudian Kejadian ini Terjadi pada Tanggal 22 September Tahun 2002 Terjadi di rumah Mereka Itu di jalan Tahun Tahun 2022 Oke Terjadi di rumah Mereka Itu di jalan Bahar 3 6 10 Cilat 8 Kejadian ini Berawal Dari Penyampaian Korban Korban Suatnya Bahwa dia Menyatakan Menutam Adanya Waduh Parah Banget Ya guys Karena selingkuh Jadinya KDRT Aduh Bahaya Banget Perselingkuhan Ini Sesuatu Yang sangat Dibenci Bagi kaum Cewek Kaum Perempuan Tapi Kayaknya Gak Cuma Kaum Perempuan Jadi Mungkin Lebih tepatnya Bagi kaum Yang Setia Karena Perselingkuhan Ini Bisa dilakukan Sama Cewek Atau Pencowok Jadi Tergantung Orangnya Mau setia Atau Enggak Gregetan Terjadi Pertengkaran Dan Ini Terjadi Dua kali Kejadian Padahal Pertama Pada Pembu Kosong Sakat Dalam Jumat Pusaha Dini Hari Oke Di mana Baras Sakit Pelapor Sudah Dini Meminta Di pulang Dan Ke rumah Laktunya Dan Ini Berah Gais Kemudian Melakukan Keterasan Krisis Gak Nyangka Banget Sumpah Terlapor Berusaha Mendorong Korban Waduh Oh my God Parah Ngeri banget ya Waduh Kemudian Pada Pukul Kosong Misimilang Lewat 47 Menit Pagi hari Waktu Misimilang Barat Ini Terjadi Lagi Kerasan Fisik Parah Parah Aduh Hai sakit banget sehingga korban melaporkan kepada kepolisian yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan peneriksaan-peneriksaan itu dia guys ini salut juga sih maksudnya dibalik semua kejadian ini gitu ya Lesti ini lumayan gercep gitu ya dia langsung melaporkan hal tersebut ya setelah kejadian gitu ya guys jadi buktinya kan masih ada gitu ya makanya kan langsung divisum gitu ya dan kita masih menunggu kabar nih guys ya gimana kelanjutan dari kasus ini gitu ya karena aduh miris banget yang pertama ya apa namanya katanya kan karena selingkuh gitu udah ketahuan selingkuh ngapain gitu ya KDRT gitu kalau udah selingkuh ya udah selingkuh aja gitu terus kalau emang mau cerai ya cerai aja gitu gak usah pakai kekerasan gitu ya guys ini kayaknya lagi mabok apa gimana sih kok jadi gregetan gitu ya guys dan ini pelajaran buat kita semua ya guys sebagai kaum perempuan gitu ya harus berhati-hati dan juga apa ya ya gitu lah waspada gitu jangan cuma ngeliat dari mukanya aja yang ganteng yang kaya dan sebagainya tapi harus dicari tahu lebih mendalam juga ya guys dan ya kayak gitu lah aduh no comment guys karena bener-bener bikin emosi gitu lanjut kemudian juga ada keterangan saksi yang belakang kita buksa ada dua orang kemantaranya adalah saudari Novi Tasari yang kembangkan asisten di rumah tangga oke kemudian saudari Firda Novia Lita karyawan oke ini ada saksinya dua ya guys dan menyaksikan kejadian kejadian satu sebut lu gak kebayang mereka pasti shock juga ya guys bener banget oke kemudian kita akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap oke oke kemudian kita akan melakukan pemeriksaan atau pelabur saudari kristiani atau reskiteriara kepusat satu pelayanan terpadu pemerayat dan merwanda aneh ini adalah orang taunggu yang ditentukan dalam ketentuan RG No.23 dan berupa tentang pemurangan keterasan dan merwanda oke dan selalu untuk polisi yang sangat menyayangkan terdapat kekerasan ini dan bersimpati terhadap korban semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi amin kenapa-kenapa yang telah melakukan terdapat kekerasan dalam bentuk psikis sekolah mis seksual, bagaimana anak apa yang cuma kekuat dan ini kita akan melakukan sesuai dengan oke oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh masih ada nih guys waduh waduh oke oke guys jadi itu dia penjelasan dari Umas Polda Metro Jaya ya guys yang mana ini sangat mengejutkan kita semua ya guys karena Leslar ini termasuk pasangan atau couple yang apa ya so sweet banget romantis banget dan juga selalu bikin baper para fansnya gitu ya guys tapi tiba-tiba ada berita kayak gini yang mengejutkan dan membuat kita ikutan shock ikutan kepikiran juga ya apalagi kemarin itu kan anaknya ini kan baru menjalani operasi ya guys baby L ya baby L ini habis operasi katanya kena hernia kalau gak salah guys jadi aduh pokoknya miris banget pokoknya ikutan sedih gitu ya guys karena ini lagi-lagi korbannya adalah seorang perempuan ya perempuan yang lemah-lembut gitu yang cantik bertalenta kurang apa lagi coba kalau diselingkuhin guys aduh entahlah oke daripada kita pusing ya guys jadi mungkin gitu aja untuk video kali ini ya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan video ini sebanyak kekurangan pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe buat komen di syari juga dan jangan lupa untuk file instagram aku dan juga tiktok aku ya guys pokoknya sekali lagi tinggal watching see you on next video bye-bye bye 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 Terima kasih.